Sebelum kita ngobrol sama Super Duper Mega Mendo. Super Duper Mega Mendo. Ya, itu matik-matik dari Cerebon. Iya, betul. Kita akan lihat dulu, cek dulu apa sih yang lagi seru-seru. Nih lagi diobrolin. Kita langsung aja yuk. Silahkan. Podcast Viral, mainkan. Bersama kita berdua. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Sekarang ini aku berdua wanita idaman aku. Impian aku yang selalu ada setiap saat bersama aku. Inul Daratista Prasetyo. Iya. Makasih. Makasih ayah ngembet. Sayang, gak usah pake, Michael udah pake. Gak, gak tau. Pernah. Oh, nge-updating aja ya, Shay. Iya, yaudah sekarang. Viral update. Viral update. Viral update. Viral update. Viral update. Viral update. Ayo di-updating aja, Shay. Ayo di-updating aja. Ayo di-updating aja. Kayaknya kurang bagus deh. Ini pasti yang motong ngaco. Yang motong mungkin gak ngaco. Yang punya pasti ngaco nih. Ini Ramji pasti salon gue yang mau di-boykot. Salon Yulia Cawang nih pasti. Sini panjang, sini pendek. Tapi bagus ya. Bukan anak buahnya tapi salah salon. Tapi bagus loh Ayang, walaupun itu cuma endorse. Oh endorse, dibayar berapa? Katanya sih 3 juta. Iya jadi sebenernya gini, ini ada satu berita, ini sebenernya ada berita final lagi. Jadi bener gak? Mana? Ini emang di-endorse 3 juta bener gak? Sebenernya sih gini, sebenernya gini ceritanya, ini kan ada sesuatu yang viral banget di daerah Bintaro. Oke. Karena kan ada salon Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio. Betul. Di-di-di. Iya kan? Tempatnya dimana tuh di-hook gitu? Iya, pokoknya di situ dia di Bintaro. Eh kalau gak salah katanya, kalau gak salah denger gosik-gosik, kata tanahnya tanah bermasalah tuh ya? Baris. Hahaha. Hahaha. Iya, jadi ceritanya ada artis namanya Ayu Tingting. Ngepot, pengen di makeover, datang ke salon, ya kan namanya salon baru 4 bulan kan? Pas udah kelar kan, sama Oki Lukman, sama Isdahlia, Oki Lukman kekasir, bayar, beres. Sebentar kak Igun, mau maaf, itu yang datang Ayu Tingting. Ayu Tingting tuh bukannya kemarin gosik-gosik pernah pacaran sama Igun nih. Itu bener-bener pacaran apa cuma sekadar setting-settingan? Bukan, itu bisa jelasin. Apa sih Bi? Awalnya kan begitu ya, Igun sama Ayu, Igun sama Ayu rame. Ternyata kan udah selesai tuh, terus kan kemarin Ayu mau nikah. Iya karena mungkin memang takdir dan jodoh belum dipertemukan, ini gak jadi. Iya. Balik lagi ke konsep awas ya, settingan lagi sama Igun. Iya. Eh, Pak Igun sama Igun aja. Oke, langsung ceritanya. Gue udah feeling semalam gue gak mau datang pacaran Igun. Iya, iya. Udah pake gue ganti hari, padahal. Udah gitu udah nih. Iya, namanya kan salon baru 4 bulan. Iya. Aku lagi masa pandemi, lagi merintis, lagi merintis. Iya. Ini yang mau nanya nih kan hostnya ini. Kasih ya, ini host yang kodanya. Lagi ceritanya. Ini yang jadi jawab gak, ini panggung jam ini. Oke, oke. Oke Lukman, bayar. Istahlia bayar. Giliran sampai Ayu Tingting. Dia kaget mau bayar. Eh, masa seorang Ayu Tingting gak mau bayar. Masa seorang Ayu Tingting gak bisa bayar 3 juta. Tau lo. Mungkin ngerasa deket kali sama lo. Iya. Ya gak apa-apa juga, karena kan uang gue, uang dia juga. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Sekarang kan deket lagi. Bentar ada yang marah lagi, aku mau kawin lagi. Gitu, gitu, udah. Lagian makal banget. Iya, iya. Namanya juga percintaan ibu-ibu, ya kan begitu. Karena ya, kalau bicara soal masalah mengganti potongan rambut, itu biasanya ada juga yang bilang untuk buang sial. Ada yang bilang begitu. Pengen tau deh, Ivan, kemarin ketika Ayu dateng ke salon lo itu, apakah emang bilang bahwa, aduh gue pengen buang sial aja deh kemarin gara-gara. Iya, kalau Ayu memang mau buang sial, kalau dia kan mau buang lemak. Bi, udah gak bisa, udah berjuta-juta. Udah korset 12 juga, dia udah santai sekarang, udah mendengar. Orang hati gue aja sekarang udah kedempet sama lemak saya. Gak, kalau misalnya buang sial sih, aku gak tau ya. Tapi berurut aku sih pribadi, sebagai sahabat dan rekan kerja, aku rasanya sih Ayu dengan tidak jadi menikah baik-baik aja. Iya, iya. Tetap ceria, tetap happy. Ya mungkin ingin berubah penampilan aja, kan udah lama gak potong rambut juga. Kenapa? Jadi gak ada tuh Ayu terpuruk, Ayu sedih, Ayu depres atau apa, gak ada. Ya dia, malah putusan dia tidak menjadi menikah itu memang putusan dari Ayu sendiri. Tepat, bener. Iya dong, mereka tepat. Tapi mohon maaf ya, ini kalau menurut gue ini ada penipuan loh. Masa potong rambut begitu? Dari segini ke segini 3 juta, kemarin gue potong rambut nih di salon di kampung Melayu. Begitu cuma paling 35 ribu, mahal banget nih. Itu dua bedanya. Maaf, bentar, bentar. Ma, gue kan mau lihat juga gue syuting. Kita tanya ya, kita tanya. Ini kan disini ada Bunda Ino. Bunda Ino paling mahal potong rambut yang pernah dilakukan berapa harganya? Potong rambut sama cat, itu rambutnya di cat juga. Iya, potong rambut juga. Berapa? Potong rambut, sekitar 5 jutaan. Yes! Oh, 3 juta oke dong. Oke, apalagi kalau mbak Ino selalu home treatment. Iya kan, biasanya kan lebih mahal dan ada uang tipnya. Nah, betul. Mending udah kayak Vicky kalau potong rambut. Kenapa tuh? Masak air panas, masukin balangnya, tinggal cabut-cabut. Kayak, ayak, 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 ayak. Tapi bisa juga nih, karena beritanya si Ayu gak jadi kawin. Tinggal cabut-cabut gitu. Nah, palingan dimaster dapet. Dapak-dapak, Ma Igun. Oke, oke. Jadi kalau menurut aku sih, Ma Igun curi-curi kesempatan deh. Karena kemarin kan beritanya lagi si Ayu gagal nikah. Iya, pansos. Pansos. Guna temen lu pansos. Panjat, panjat, panjat sosial. Gila ya. Oh, disini Ino yang salah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Ini dengerin ya, Ma Igun. Sebelum Ayu Ting Ting ada di muka bumi sebagai entertainer. Betul, udah ada duluan. Betul. Ngapain gue pansos sama Ayu Ting Ting? Tapi karir berputar, karir kan berputar. Sekarang kan Ayu lagi naik. Eh, lagi melenggetan-melenggetan. Eh, set, panjat, panjat, panjat. Biar sehat ya, biar sehat ya.